Intro Selamat pasca saudara-saudari sekalian yang terkasih dan selamat jumpa kembali dalam permenungan harian Provinsi MSC Indonesia Selasa 6 April 2021 Bacaan pertama hari ini dari kisah para rasul bab 2 ayat 36 sampai dan dengan M41 dan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dan dengan 18 Hari minggu yang lalu tepat pada hari pasca seorang umat mengirimkan wea berupa pertanyaan kepada saya Kalau Yesus disebut penebus dosa manusia itu berarti manusia bisa melakukan dosa sebanyak-banyaknya Toh nanti akan ditebus oleh Yesus Enak dong kita Saya tidak tahu apakah Bapak ini benar-benar tidak mengerti atau sengaja bertanya supaya kita memberikan penjelasan kepadanya dan juga mungkin kepada umat-umat lain yang mengalami persoalan atau pergumulan yang sama Maka saya memberikan jawaban sebisanya demikian Yesus disebut penebus dosa karena ia menghancurkan kuasa dosa dan menghancurkan cara-cara hidup yang mendatangkan dosa dan mengajarkan tentang cara-cara hidup yang lebih menyelamatkan baik sabdanya maupun karyanya dan cara hidupnya sendiri itu menjadi contoh jelas bagi orang-orang yang percaya termasuk di dalamnya penderitaan kematian dan kebangkitan yang kita rayakan sebagai hari pasca tetapi di dalam WA umat itu ada terselip nada pertanyaan bagaimana dengan umat beriman sekarang yang walaupun sudah percaya kepada Yesus sebagai penebus tetapi masih melakukan dosa apakah Yesus tidak menebus dosa itu dan saya menjawab tiga hal yang mengajak supaya meyakini bahwa itu bagian dari penebusan yang pertama saya mengatakan percaya kepada Yesus mengikutinya dan melaksanakan apa yang diajarkan kepada kita itu sudah merupakan bagian dari penebusan kalau melakukan demikian maka kita ada dalam penebusan yang kedua hari ini kita mendengarkan di dalam bacaan pertama bahwa Petrus ketika mengajarkan tentang kebangkitan kepada banyak orang banyak orang menjadi terharu dan bertanya apa yang harus kami buat dan Petrus mengatakan berilah dirimu dibaptis sehingga kamu akan menerima segala rahmat terutama roh kudus jadi sakramen pembaptisan yang kita terima atau mungkin nanti anak-anak kita akan terima itu bagian dari penebusan di mana kita yang menerima sakramen itu itu dilibatkan atau disatukan di dalam orang-orang yang petebus dan berhak menerima segala rahmat yang disediakan oleh Tuhan dan yang ketiga saya mengatakan bahwa Tuhan menyediakan sakramen tobat bagi orang-orang yang saat ini berbuat dosa jadi Yesus itu tidak meninggalkan kita pergi begitu saja tetapi ada sarana yang ditinggalkan di dalam gereja yaitu sakramen tobat supaya kita tetap ada dalam penebusan sarana ada tinggal memakai atau tidak saudara-saudari sekalian yang terkasih kita beriman kepada Yesus yang bangkit dan kebangkitan ini disaksikan oleh banyak orang terutama dalam bacaan Injil kita dengarkan bagaimana Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan kubur yang kosong pakaian yang dipakai oleh Yesus itu dilipatkan dengan baik ya itu berarti tanda-tanda orang hidup dan ada dua malaikat disitu akhirnya Yesus bertemu langsung dengan Maria Magdalena sendiri jadi iman yang kita imani adalah iman yang diturunkan dengan pasti oleh orang-orang yang menjadi saksi secara langsung percayalah bahwa kita ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan memberkati Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih